Putri Harum dan Kaisar Jilid 31 S.E.W.A.K.T.U.V.H.U.I. menghujani panah Karena tak mengenakan tiatkah, banyak sekalilah serda duceng yang luka dan binasa Beberapa kali, mereka gagal untuk meloloskan diri Api pun makin mengganas Beribu-ribu mayat serda duceng yang terbakar itu Mengeluarkan bau sangit dan busuk, membuat orang sama muak Dalam keadaan yang sangat genting itu, tiba-tiba Tiaw Chong muncul dengan sepasukan serda duceng Begitulah karena diserang dari luar dan dalam akhirnya bau-bau pasukan U.I. yang menghadang di pintu timur itu Tiaw H.W.I. dapat lolos dengan selamat Sayang, sayang Bok Chulun banting-banting kakinya Saudara pemimpin kompi 4 dari pasukan Angki Bantulah saudara-saudara kita di pintu timur itu Pertahankan mati-matian, titah Ceng Tong dari tempat yang tinggi Pemimpin itu cepat membawa anak buahnya ke sana Karena Tiaw H.W.I. sudah lolos Maka sisa pasukan Ceng yang masih berada dalam kota itu Seperti kehilangan pimpinan Keempat pintu, dijaga rapat-rapat oleh pihak U.I. Mereka berserabutan lari sana-sini Akhirnya terbakar binasa Nyalakan longnan perintah Ceng Tong Longyan atau asap serigala biasa dipakai suku-suku bangsa di gulun pasir Untuk saling memberi kabar Yakni membakar segunduk besar kotoran serigala yang kering Maka sebentar saja, segulung asap raksasa membumbung ke udara Asap dari bahan kotoran binatang itu, paling tebal Bisa terlihat pada jarak berpululi di daerah padang sahara situ Ah, buat apa asap itu tanya Ciu Ki pada Tian Hong Untuk menyampaikan berita pada orang yang berada di tempat jauh Sahut yang ditanya Memang benar, tak berapa lama kemudian Kira-kira tahun 2010an li dari sebelah barat Kelihatan membumbung asap besar Itu dia, di sana ada orang menyahuti pertandaan itu Dan menyampaikannya pada kawan-kawannya di lain tempat Cepat sekali pertandaan itu Akan sudah tersiar beberapa ratus li jauhnya Kata Tian Hong Ciu Ki mengangguk-angguk kepala memujinya Berturut-turut dalam tiga kali perang Fihak UI telah dapat kemenangan besar Lebih dari 30 ribu anak buah tentara Cheng dapat dibinasakan Beribu-ribu anak buah tentara UI itu saling berpelukan Karena girangnya Di sebelah luar kota Ayarkant Mereka sama menyanyi dan menari Cheng Hong suruh semua Pemimpin Kompi berkumpul Kini saudara-saudara boleh mengasuh di tempat-tempat Menurut penetapan rencana kita Malam nanti, perintahkan setiap anak buah kita Membakar 10 gunduk api unggun Jarak setiap api unggun itu sedapat Mungkin harus jauh Kini kita tengok induk pasukan bendera kuning Dari Fihak Cheng Yang berada di bawah pimpinan Tekngel Mereka terus kejar Kompi 3 Dari haki pasukan UI yang lari ke barat Tunggangan dari Kompi pasukan UI Semua kada pilihan yang dapat lari pesat Kini mereka sampai menyusup masuk Ketengah padang pasir raja Karena mendapat perintah dari Tiau HWI Harus terus mengejar dan membasmi pasukan UI Maka Tekngel Goh terus lakukan pengejaran Sampai tahun 2010 Hanli lagi Sekonyong-konyong dari sebuah lamping jalan Munculah beberapa ratus ekor sapi dan kambing Melihat itu, Serdadu-Serdadu Cheng menjadi lupa daratan dan girang bukan kepalang Mereka berebutan menangkapinya Setelah berhenti untuk makan Mereka lanjutkan lagi pengejarannya Kompi 3 dari pasukan heki itu dapat bertemu dengan kompi dari pasukan peki Keduanya terus sama-sama lari Tak mau tempur orang Cheng Petang hari, mereka sudah kecapaian Tiba-tiba kelihatan asap membumbung dari sebelah timur Maka berserulah pemimpin heki kompi itu dengan girang Cui Ui Sam sudah mendapat kemenangan Mari kita balik ke arah timur lagi Kini adalah orang-orang Cheng yang menjadi heran Mengapa orang-orang Ui itu sekonyong-konyong balik Dan yang mengherankan lagi Saat itu orang-orang Ui putar lagi kodenya ke belakang Terus lari ke barat Sampai ke ujung langit pun Kita tetap mengejar Museru Tekngel Pasukan Cheng itu adalah pasukan istimewa yang langsung di bawah perintah Kaisar Boan Dalam Pak Kipeng, delapan pasukan Pasukan Panji Kuning itu menduduki tempat pertama Karena ingin mendirikan pahala, Teknggero tak mau sudah Berturut-turut jatuhlah binatang kuda anak buahnya, saking melelahnya Pemimpin itu suruh serdadu-serdadu yang kehilangan tunggangannya Menggabung diri dalam pasukan darat Dan pengejaran tetap diperhebat Hampir setengah malam mengejar itu Beberapa ponggawa di barisan muka datang melaporkan Tai Chiang Kun Tiau HWI Berada di samping kanan Tuh Tong Tekngel Buru-buru menyambut Tampak olehnya Menes sekali keadaan jenderal besar itu Itu waktu Dia hanya membawa kira-kira 3.000 tentara saja Itu pun dalam keadaan pak keruan macamnya Melihat kedatangan pasukan istimewa itu Semangat Tiau HWI kembali terbangkit Pikirnya, setelah memperoleh kemenangan Musuh pasti lengah Pada kesempatan yang tak mereka duga ini Kalau ku hantam, pasti kekalahanku tadi dapat ku tebus Cepat berpikir demikian Cepat pula dia perintahkan menuju ke Sungai Hitam lagi Kira-kira 2.30 li berjalan Serdadu di muka melapor Induk pasukan UI berkemah di sebelah depan Tiau HWI ajak Tiau Cong, Horta dan beberapa orang naik ke sebuah tanjakan tinggi untuk melihatnya Tapi apa yang tertampak mengejutkan hati mereka Di sana, di barisan bukit dan di seluruh daerah padang pasir itu Tampak ditabui dengan api unggun Jumlahnya terbilang ribu antak Dapat dihitung Dan samar-samar kedengaran suara dan ringkik kuda yang yang berisik sekali Tiau HWI kemekmek Kiranya orang UI sembunyikan selaksat tentaranya di sini Ah, makanya kita kena dikalahkan, kata Horta Padahal, sebenarnya itulah tipu siasat Ceng Tong yang lihai Lebih dulu dia merencanakan siasat untuk memecah musuh menjadi 4 pasukan Kemudian dengan pasukan yang besar jumlahnya nona itu berhasil musnahkan keempat pasukan tersebut Satu demi satu Dan siasat Ceng Tong agar anak tentaranya membuat api unggun itu Sungguh menggemparkan Jenderal Ceng tersebut Lekas mundur ke sebelah selatan, tak boleh terlalu berisik Perintah Tiau HWI segera Anak tentara Ceng tak sempat makan, terus naiki kudanya masing-masing Menurut keterangan penunjuk jalan, kalau keselaran tentu kita akan lewat di kaki gunung Ingkiban Pada musim salju, jalanan di situ sukar dilalui, kata Horta Ya, tapi jumlah musuh sedemikian besarnya Coba kau lihat di semua penjuru, adalah barisan mereka Hutek Ceng Tong membawa tentaranya melalui Padang Gobi Kalau kita hendak lolos, jalan satu-satunya hanya menuju ke arah Tenggara untuk menggabungkan diri dengan mereka Hutek, sahut Tiau HWI Ah, Ciyang Kun sungguh pandai mengurus ketentaraan, puji Horta Tiau HWI hanya menjengek Dalam keadaan terpecundang, kata-kata semacam itu, rasanya seakan-akan sindiran baginya Begitulah, pasukan besar di bawah pimpinan Tiau HWI, segera berangkat Perjalanan makin lama makin sukar dan berbahaya Di sebelah kiri sungai hitam Sedang di sebelah kanan jalan, adalah Gunung Inkiban Pada malam hari, bulan dan bintang tak tampakan diri Hanya di puncak gunung, tampak cahaya putih dari salju yang menutupinya Siapa yang berani mengeluarkan sedikit suara saja, dihukum Tabas, Tiau HWI keluarkan perintah Anak buah tentara Cengg itu, berasal dari daerah Liao Tengg Tahu mereka kalau sedang melintasi jalanan gunung yang bertutupkan salju tebal Sedikit saja mereka mengeluarkan suara, bisa menimbulkan bencana salju longsor yang hebat Karenanya, mereka berlaku luar biasa hati-hati untuk turun dari kudanya dan berjalan kaki Jalanan makin menanjak dan sangat berbahaya Syukur, hari sudah mulai terang tanah Sehari semalam melakukan pengejaran, payahlah rasanya serdadu-serdadu itu, dan juga kuda tunggangannya Wajah mereka tampak lesu pucat Tiba-tiba di barisan depan, terdengar orang berteriak, menyatakan tentara UI menyerang dari sebelah muka Pasukan pilihan dari Tech Girl segera maju menyambutnya Tampak beberapa ratus orang UI yang menunggang kuda, menukik turun dari atas gunung Sewaktu hampir dekat, tiba-tiba mereka sama turun dari kudanya, terus memutar binatangnya itu Mereka melolos badi-badi ditusukan pada paha kuda Karena sakit, kuda itu menjadi beringas, terus kabur menerjang ke arah pasukan Cheng Karena jalanan sempit, banyak sekalilah serdadu Cheng yang keterjang kuda itu, bersama-sama jatuh ke dalam jurang Sudah begitu, orang-orang UI itu cepat mengambil sebuah jalan singkat, terus naik ke atas gunung lagi Dari situ, mereka menggelundungkan batu-batu besar, sehingga sekejap saja, jalanan itu tertutup Tech Girl perintahkan tentaranya mundur Tapi anak, buahnya di barisan belakang sama berteriak, jalanan di belakang pun sudah ditutup oleh orang UI Tak ada lain pilihan bagi Tech Girl, selain menerjang ke muka Di puncak gunung ingkiban kelihatan seng bulan sabit berkibar-kibar Di bawah panji-panji itu, ada belasan orang UI tengah memimpin penyerangan Terjang sekuat-kuatnya ke sebelah selatan, tak peduli kita harus berkorban besar, perintah Piau HWI Pasukan tiatkah segera membersihkan jalan, dengan membuangi mayat serdadu-serdadu dan kuda, ke dalam sungai Di antara bunyi genderang yang membesinkan telinga itu, mereka menerjang ke muka Yang menghadang, ternyata hanya beberapa puluh orang UI Tapi karena jalanan kelihatan sempit, sekalipun pasukan ceng itu berjumlah besar Tapi tak dapatlah mereka berhasil membobolkan dengan seketika Dalam pada itu, barisan belakang dari tentara ceng itu, terus menerus maju saja Sehingga kini jalanan itu penuh sesak dengan orang Mendadak orang-orang UI yang menghadang tadi, mundur dan menghilang Dan sebagai gantinya, di belakang sana tampak berjajar berpuluh-puluh meriam Melihat itu, terbanglah semangat serdadu-serdadu ceng tersebut Dengan berteriak-teriak ketakutan, mereka membalik badan terus lari Meriam-meriam yang terbuat dari tanah itu, lantas muntahkan peluru Tapi sayangnya, meriam-meriam itu hanya dapat dibidikkan sekali Untuk mengisikan obat pasang lagi, harus makan waktu sampai setengah harian Walaupun demikian, dapat juga meriam-meriam itu membinasakan kira-kira 200 serdadu ceng Dan menghalau serbuan musuh Tiau HWI seperti orang kebakaran jenggot Gelisah dan marah sekali Tiba-tiba dia mendengar suara berkesur dan Lehernya terasa dingin sekali Kiranya itulah segelundung salju yang kecil, menimpa di atas bajunya Ketika mendengak ke atas gunung, ternyata salju yang menutupi puncaknya itu Pelahan-lahan mulai melongsor ke bawah Tai Chiang Kun, celakalah Lekas mundur ke belakang seru horta Tiau HWI cepat putar kudanya, terus lari ke belakang Keadaan anak buah pasukannya menjadi kalut Mereka saling desak, sehingga banyak sekali yang kecemplung dalam sungai Sedang begitu, longsoran salju itu makin menderu keras Dan tak berapa lama kemudian, gumpalan salju bercampurkan batu-batu gunung menggelundung ke bawah Bagaikan bumi pecah Suaranya jauh lebih dasyat dari penyerangan ribuan pasukan berkuda Tiau HWI tengkuapkan tubuhnya ke atas pelana Horta dan Tiau Chong mengawalnya di kanan-kiri Setelah dapat melarikan diri sampai tiga li jauhnya, baru dia berani menoleh ke belakang Apa yang dilihatnya membuat bulu romanya berdiri Jalanan di gunung tadi, tertutup dengan salju setebal beberapa tombak Beberapa ribu pasukan istimewa di bawah pimpinan Tutong Tek Ngergo tadi Semua terpenam hidup-hidup di bawahnya Melihat ke muka, jenderal itu pun menjadi kesima lagi Di sana, jalanan pun penuh tertutup salju, tak mungkin dilalui Banyak sekali sudah Tiau HWI keluar dalam peperangan Selama itu, hanya kemenangan yang selalu diperolehnya Belum pernah dia dipecundangi, apalagi kekalahan total seperti itu Empat laksa pasukan istimewa, dalam sehari pukul 2 malam saja telah dimusnahkan musuh Dada jenderal itu berombak keras, dan tiba-tiba dia menangis menggerung-gerung Ciyangkun, kita ambil jalan ke atas gunung saja, kata Ciaw Chong Dipimpinnya tangan jenderal pecundang itu, untuk mendaki ke atas Horta pun gunakan kepandainya berjalan cepat, untuk mengikuti dan melindungi Ciyangkun dari belakang Itu waktu Ceng Tong tengah berada di salah sebuah puncak gunung, untuk mengawasi jalannya pertempuran Ada musuh lolos, ayo, lekas hadang tiba-tiba ia berseru demi melihat Ciaw Chong membawa jenderal Ceng itu Yang dititah Ceng Tong untuk menjaga gunung Ingkiban, adalah pasukan Mongol Maka beberapa serdadu Mongol segera menjalankan titah itu, terus menjagatnya Sewaktu sudah dekat dan mengetahui bahwa ketiga pelarian itu mengenakan pakaian pembesar Ceng, mereka girang sekali Hendak mereka tangkap hidup-hidupan Tiaw Hwi mengeluh dalam hatinya Sudah menderita kekalahan hebat, masih ada kemungkinan besar ditawan musuh Sungguh suatu penghinaan yang belum pernah dialami seumur hidupnya Tiaw Chong berlaku waspada, terus mendaki ke atas Dengan sebelah tangan memondong Tiaw Hwi, jago butong pai itu masih lincah berjalan di atas gunung salju dengan gesitnya Sebaliknya, harta, sekalipun hanya membawa dirinya sendiri, masih tak dapat mengikuti Tiaw Chong Diam-diam dia sangat mengagumi orang seti itu Tiba-tiba di puncak gunung, berpuluh-puluh serdadu Mongol itu pun segera menyergapnya Tiaw Chong cepat kempit Tiaw Hwi, sekali dia gerakan kakinya dalam gerak itu Jong Tian atau burung ha menobros langit, tubuhnya melambung ke atas Serdadu-serdadu Mongol itu menubruk angin, dan saling berbenturan sendiri Ada yang kepalanya Dan Jol ada yang hidungnya pisat Tak kala mereka akan mengejar lagi, Tiaw Chong sudah lari ke bawah Hendak harta mengikutinya, tapi dia kurang cepat, dan dapat ditubruk oleh seorang musuh keduanya bergelundungan ke tanah Beberapa kawannya maju membantu, meringkus orang buan itu, terus diseret ke hadapan Cheng Tong Pada saat itu, pemimpin-pemimpin dari masing-masing kompi sudah berada di atas untuk melaporkan hasilnya Pasukan Panji Kuning dari tentara Cheng, keseluruhannya musnah Hanya beberapa orang yang dapat lolos Antaranya Tiaw Chong yang menyelamatkan Tiaw Hwi dan beberapa orang yang sangat tangkas Cheng Tong bersama rombongannya kembali ke markasnya Markas besar Cheng telah dapat dipukul pecah, serdadu-serdadu yang tertawan, ransum dan alat-alat senjata yang terampas, tak terhitung banyak sekalinya Yang pertama-tama dikerjakan, ialah membebaskan orang-orang Ui yang tertawan dalam markas besar tentara Cheng itu Di antaranya, adalah keempat persaudaran Holun, itu manusia raksasa Menurut laporan serdadu-serdadu Ui, ketika mereka memasuki markas besar musuh Keempat raksasa itu kedapatan diikat kaki tangannya dan ditaruh di tengah-tengah markas Tan Kehlok menanyakan keterangan pada mereka berempat Tiaw Chiang Kun persilakan kamu membantu pihakmu Kami akan dihukum potong kepala Pelaksanaannya tunggu kalau sudah dapat mengalahkan pihak Ui Tai Hong memberi keterangan Nah, kalau kalian ikut kami bagaimana tanya Kehlok Keempat saudara itu berlutut, mengaturkan terima kasih Kalau Kong Cu suka terima kami, tentu saja kami akan setia Apa saja yang Kong Cu perintahkan, pasti akan kami kerjakan, kata mereka Tan Kehlok tersenyum, katanya kepada Cheng Tong Bagaimana kalau keminta keempat orang ini boleh, Kong Cu ambillah, sahut Cheng Tong Kehlok perintahkan Simhai, supaya keempat raksasa itu masing-masing diberi hadiah lima cil emas, dan diajarkan peraturan dari perkumpulan Dengan kegirangan, keempat raksasa itu mengikut Imhai Pada saat itu, pemimpin kompi tiga angki yang disuruh ngejar Tiau Hwi dan sisa-sisa rombongannya, bergegas-gegas datang Dari metu-metu di barisan depan, pemimpin itu mendapat laporan bahwa di Padanggobi, ada kira-kira 4-5 ribu tentara Cheng Tengah menuju ke arah selatan Mendengar itu, Cheng Tong serentak berbangkit Ia pimpin pasukannya untuk menyambut kedatangan musuh itu Kira-kira beberapa puluh li jauhnya, benar juga kelihatan panji musuh berkibar di tengah kepulan debu sedang mendatangi Cepat Cheng Tong kibaskan lengkinya Masih dalam hawa kemenangan, majulah dua buah kompi dari pasukan angki menyerang ke muka Kiranya, pasukan musuh itu adalah bala bantuan yang dipimpin oleh pembantu Tiau Hwi, Hu Chiang Kun Hu Teh Ketika bersuah dan diberi keterangan oleh Tiau Hwi dan Chiao Chong, bahwa pasukan Cheng telah menderita kekalahan besar Buru-buru Hu Chiang Kun itu mundur ke arah timur Tapi gerak-gerik mereka, tertangkap juga oleh Matu Matu Ui, dan begitulah Cheng Tong buru-buru mencegatnya Bahwa hawa panas dan perjalanan jauh di padang pasir itu telah melemaskan anak buah tentara Cheng dan binatang-binatang tunggangan mereka, itulah sudah dapat dipastikan Apalagi, kini mereka kalah jumlah menghadapi induk pasukan Fihak Ui, Tiau Hwi tak mau meladeni perang lagi Diperintahkan, supaya kereta-kereta dan kuda dijajar-jajar merupakan sebuah lingkaran Di dalam itulah, anak buah tentara Cheng itu, menjaga diri dengan dusur dan anak panah Beberapa kali, Fihak Ui coba menerjang, tapi setiap kali dapat dipukul mundur Mereka bertahan dengan mati-matian Kalau kita berkeras menggempur, tentu kita menderita kerugian besar Kita menang jumlah, lebih baik kurung saja mereka kata Cheng Tong Benar, sahut kehlok sependapat Cheng Tong perintahkan anak buahnya membuat lubang di sekeliling pertahanan musuh Disitulah mereka akan mengunci pasukan teng yang penghabisan Hendak menyerah, atau relamati kelaparan dan kehalusan, terserah pada mereka Orang Ui memukul berantakan pasukan Cheng yang di bawah pimpinan Jenderal Tiau Hwi itu terjadi pada tahun Kian Leong yang ke-23, bulan 10 Dan pengepungan di atas, terjadi dari bulan 10 sampai bulan 1 tahun berikutnya Jadi 4 bulan lamanya Mengenai peristiwa itu para sastrawan di zaman kemudian menamakan kejadian tersebut dalam sejarah sebagai pengepungan di sungai hitam Dapat dibayangkan, betapa penderitaan anak buah tentara Cheng pada waktu itu 4 bulan terkurung di tengah-tengah padang pasir, yang mati kehasan, kepanasan dan sakit, entah berapa banyak sekalinya Karena keganasan dan ketidakbecusan dari Jenderal-Jenderal Baginda Tian Leong, akibatnya, berpuluh-puluh ribu orang Ui kehilangan rumah, dan berpuluh-puluh ribu serdadu Cheng tewasi medan peperangan Malamnya, Bok Culun bersama HWI datang juga Dengan beberapa ribu serdadu Demikianlah, setelah lubang selesai digali, maka mereka lalu membuat tanggulan di depannya Tan Kehlok dan saudara-saudaranya pun turut membantu Selama itu, Bun Tai Leong mengawasi gerak-gerik di pihak musuh Tampak olehnya, bagaimana di samping Tiau HWI ada seseorang yang tengah memberi perintah pada anak tentaranya Itulah Tiau Chong Melihat itu, kembali kemarahan Bun Tai Leong timbul Dia minta sebatang busur dan anak panah kepada seorang serdadu Ui Maksudnya akan dipanahnya Ha, bangsat itu kiranya berada di sana Terlalu jauh dari sini, mungkin tak sampai, kata Tian Hong Bun Tai Leong tetap mencobanya Busur di pentangnya lebar-lebar, dan krak putuslah batang busur yang terbuat dari besi itu Hebat nian tenaga dari panan Lui Chiu itu Buru-buru dia ganti lain busur Sekali tangan dikibaskan, maka melayang-layanglah sebatang anak panah ke arah Tiau Chong Siapa menjadi kaget bukan terkira Dalam jarak yang sedemikian jauhnya ini Mengapa mereka dapat melepas anak panah sampai di sini? Pikir Tiau Chong sembari menghindar ke samping Sial adalah seorang pengawal yang berada di sebelah belakang Anak panah itu tepat menancap di dadanya Suko, bagaimana kalau kita serbu dan bekuk bangsat itu, kata Jun Hwa Jangan buru-buru Tian Hong melarangnya Jangan kita melanggar perintah Nona Cheng Tong, Bun Tai Leong, Jun Hwa dan lain-lainnya Sama menyetujui Karenanya, mereka hanya dapat mengawasi bayangan orang yang sangat dibencinya itu dengan dada sesat Hektometer, ada waktunya nanti kau pasti jatuh ke tangan kita Akan kita hancur leburkan tulang belulamu Demikian orang Hang Hwa Hwa itu sama menyumpai Pada saat itu, terdengar para serdadu yang tengah menggali lubang itu Sama menyanyikan lagu kemenangan Setelah itu, mereka menanam mayat kawan-kawan mereka yang gugur Mayat-mayat itu dibungkus dengan kain putih Tangannya dipegangi golok, dan ditegakkan dihadapkan ke arah barat Setelah itu ditimbuni dengan tanah Melihat itu, Kehlok merasa heran dan bertanya pada salah seorang serdadu Kami adalah umat Islam Bila sudah meninggal, arwah kami pulang ke Rahmatullah Jenazah ditegakkan, dengan metu menghadap ke arah barat Yakni kota Suci Mekah, sahut yang ditanya Selesai penguburan, Bok Culun pimpin upacara sembahyangan besar Untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan mereka kemenangan Setelah itu, seluruh anak tentara UI sama bergembira ria dan menyanyi-nyanyi Sepasukan demi sepasukan berbaris kehadapan Ceng Tong Untuk mengunjuk terima kasih dengan mengangkat pedang Dengan dapat menghancur binasakan tentara Ceng itu Kita pun dapat menghimpaskan kemendongkolan hati, kata Jun Hwa Terang kalau Kaisar sudah setuju berserikat dengan kita Mengapa tentaranya tak diperintahkan mundur? Mungkinkah Kaisar itu sengaja akan menyingkirkan pasukan pilihan dari pemerintah Boan Supaya musnah di padang pasir Tianhang membuat dugaan Aku tak mempercayai Kaisar itu seru Tai Lei Sementara itu, ikut pula kawan-kawannya memperbincangkan hal itu Namun mereka tak dapat mengambil kesimpulan yang tepat Nona Ceng Tong adalah orang UI Tapi bagaimana dia paham ilmu perang dari pelajaran Sanchu? Tanya Hei Tong Sanchu berkata, yang lebih dulu berada di medan perang Harus tunggu supaya musuh pernahkan diri Setelah itu, tetap menjaga sampai musuh menjadi lelah Barang siapa pandai berperang adalah seumpama Menyambut kedatangan orang Tapi tidak menyambut seorang itu Nona Ceng Tong siapkan bayi hok Menunggu musuh sampai lelah dan hilang sabar Bukankah ini yang dinamakan menyambut kedatangan orang Tapi tidak menyambut orangnya? Berkata pula Sanchu Musuh mengejar, kita harus melenyapkan diri Sedemikian rupa sehingga musuh terpenkal Dan kita bisa berkumpul lagi Musuh terpecah menjadi 10 rombongan kita hantam satu per satu Dengan begitu kita berjumlah besar dan musuh sedikit Dengan siasat ini, pasti kita bisa menangkan pertempuran Nona Ceng Tong telah memecah musuh menjadi 4 Sehingga ia menang jumlah untuk menggempurnya satu demi satu Bukankah ia patuh akan ajaran Sanchu itu menerangkan Hai Tong? Jun Hwa dan kawan-kawannya merasa kagum Hai Tong melanjutkan keterangannya lagi Lebih dulu dia ajukan pasukan Heki yang terdiri dari orang-orang tua Untuk memikat musuh Bukankah ini sejalan dengan prinsip Bisa, tapi pura-pura tidak bisa Berguna, tapi pura-pura tidak berguna Kemudian ia perintahkan pasukan Heki memikatnya ke tengah gulun pasir Dan disanalah induk pasukannya siap memusnahkan musuh Inilah yang dikata dekat Tapi kelihatannya jauh, jauh kelihatannya dekatkan kehlok anggu kepala Katanya, benar Ia sengaja korbankan beberapa serdadu yang ketinggalan lari Dibinasakan musuh Itulah siasat memabukan musuh dengan kemenangan Kota Ayarkant digunakan untuk siasat kuat Tapi ditinggalkan Pemutusan jembatan di Sungai Hitam Adalah takdik merebut kembali kemenangan Selagi musuh kacau balau mendengar segala analisa itu Rupa-rupanya Chiuki tak betah Serunya, untuk apa kalian tuangkan segala macam isi kitab-kitab itu? Aku tak mengerti satu apa suhu dari Chi Chi Cheng Tong Adalah Tian San Siangeng Orang Han, ilmu perang Sancu Mungkin mereka yang mengajarkannya Nel Ting tertawa Ilmu perang, semua orang bisa memahami Kita mempunyai Sancu Penghoat Ilmu militer ajaran Sancu Siapa tahu mereka juga punya Yahya Penghoat Ilmu militer kakek Sancu arti lurusnya cucu demikian nyonya Tian Hang itu Di tengah-tengah percakapan itu Tiba-tiba Tian Hang berkata kepada Nel Ting, Suso Kulihat ada yang kurang beres pada diri Nona Cheng Tong Nel Ting cepat memandang ke arah Cheng Tong Memang wajah Nona pemimpin itu tampak pucat Matanya berkilat-kilat, termangu-mangu Nel Ting menghampiri hendak mengajak bicara Cheng Tong buru-buru berbangkit menyambut Sekonyong-konyong tubuhnya gemetar Dan mulutnya menyembur keluar darah segar Dengan gugup, Leuping buru-buru bertanya Kau kenapa, Cici Cheng? Cheng Tong tak menyaut Ia berusaha menenangkan diri Kembali mulutnya merasa anjir Dan kembali mulutnya muntahkan darah Hiang-hiang, Bok Culun, Tan Kehlok, Hwe Ah dan Ci Uki Cepat turut menghampiri Cici jangan muntah lagi Hiang-hiang meratap dengan cemas Roman Cheng Tong makin pilas, tubuhnya lemas Orang-orang menjadi bingung Nel Ting membawanya masuk ke dalam kemah Dan dibaringkan di atas permadani Bok Culun sesalkan dirinya sendiri Betapa puterinya itu mengeluarkan seluruh tenaganya Berperang, ibu dengan horta Menobros kepungan busuh dan memenangkan peperangan Namun itu, ia dan ponggawa-ponggawa mencurigainya Sudah pasti hal itu, menyakiti hati puterinya itu Dan yang lebih hebat mungkin perubahan sikap dari Tan Kehlok yang dingin kepadanya Tapi berbaik dengan hiang-hiang itu Pada saat itu, Cheng Tong sudah tidur Karenanya Bok Culun tak dapat bercakap-cakap untuk menghiburnya Dengan mengelah nafas, orang tua itu berjalan keluar Dia meronda keadaan anak buahnya Ternyata sana-sini, anak tentaranya itu sama memuji-muji kelihayan ilmu perang dari Cheng Tong Pada sebuah tempat, dia dapatkan ratusan anak buahnya sama mengerumuni seorang Kiai Mendengarkan ceritanya Berkata Kiai itu, pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Medina Musuhnya datang menyerang Musuh punya 905 serdadu, 100 ekor kuda, 700 ekor ronta dan perlengkapannya lengkap Nabi Muhammad hanya punya 313 orang, 2 pasukan kuda, 78 ekor ronta dan 6 perangkat pakaian perang Jadi musuh 3 kali lipat kekuatannya Namun akhirnya Nabi Muhammad berhasil mengalahkannya Tepat seperti kita kali ini, dengan jumlah sedikit dapat mengalahkan musuh yang banyak sekali Seru seorang Serdadu Benar, Nona Cheng Tong menurutkan ajaran Nabi Memimpin kita ke arah kemenangan Semoga Allah memberkahinya, kata Kiai itu Dan ajat 3 dari Quran mengatakan Di antara 2 pasukan yang bertempur Pasukan ini berperang untuk membela agama Sedang pasukan sana orang kafir Walaupun kalah dalam jumlah Allah akan membantu orang yang dikasihinya Kawanan serdadu itu berseru girang Saya mengeluarkan puji-pujian Moga-moga Allah memberkai Cui Iwi Sem Ia membawa kita ke arah kemenangan Dan karena memikiri putrinya Semalam itu Bok Chulun tak dapat tidur Keesokan harinya, sebelum terang tanah Dia sudah bergegas-gegas menuju perkemahan Cheng Tong Menyingkap pintu kemah Dia menjadi kaget, karena perkemahan itu kosong Buru-buru dia bertanya pada penjaganya dan dapat jawaban Kira-kira sejam yang lalu Nona keluar kemana entahlah Ia hanya tinggalkan sepucuk surat ini Supaya diberikan pada Syuyutiang Kata si penjaga sambil mengeluarkan sebuah sampul Buru-buru Bok Chulun menyambutinya terus dibaca Ayah, urusan negara sudah selesai Asal pengepungan tetap diperkeras Tak lama musuh tentu binasa Cheng Ji, sampai sekian saat Bok Chulun terlongong-longong Ia menuju ke arah mana tanyanya kemudian Pengawal itu menunjuk ke sebelah timur laut Bok Chulun segera cemplak seekor kuda Terus dilarikan keras-keras Sekeliling gurun yang bebas luas itu Tak nampak ada titik Bayangan orang Mengira kalau Seng Putri sudah kembali Dia balik pulang Di tengah jalan, tampak Hiang-Hiang, Tan Kehlok, Tian Hang dan lain-lainnya menyusul Semuanya sangat cemas memikiri Nona Ui yang dirundung malang itu Ia menderita sakit dalam yang berat Kalau kini berjalan seorang diri Pasti penyakitnya akan tambah berat lagi Kembali ke dalam kemah Bok Chulun Segera kirim empat regu sedadu Untuk mengejar keempat penjuru Hampir sore, tiga regu itu kembali dengan hampa Hanya regu yang menuju ke arah timur laut Kembali dengan membawa seorang pemuda bangsa Han Yang mengenakan baju hitam Melihat dia, Hai Tong melongo dan gugup Kiranya pemuda itu ialah Wan Chi Buru-buru dia menyambut dan menegur Mengapa kau datang kemari Wan Chi Girang di samping terharu Aku mencari kau Kebetulan bertemu mereka dan aku dibawa kemari Sahut Wan Chi sambil menunjuk regu sedadu itu tadi Tiba-tiba ia pun berseru Hi, mengapa kau tak memakai jubah lagi Aku sudah tidak jadi huasio Sahut He Tong dengan tertawa Saking Wan Chi senang, air matanya berlinang-linang Dalam pada itu, ketika Seng Cici tak dapat diketemukan Hiang-hiang menjadi gelisah Katanya kepada Tan Kehlok Sebetulnya Cici itu kemana aku akan mencarinya sampai ketemu Biar bagaimana akanku minta supaya ia pulang Sahut Kehlok Ehem, aku mau ikut kata gadis itu Kehlok tak keberatan Hiang-hiang minta izin pada ayahnya Seng ayah menjadi kelabakan Adanya Ceng Tong Menghilang itu disebabkan karena perhubungan Seng adik dengan Tan Kehlok Kalau keduanya pergi bersama, bukankah makin menambah keresahan hati Ceng Tong Tapi orang tua itu tak berdaya, terpaksa dia meluluskan Sesukamulah, aku tak dapat terlalu mengurusi Katanya kemudian Hiang-hiang melengat dan menatap wajah Seng ayah Sepasang matu dari orang tua itu kemerah-merahan Tanda dia sedang berduka Dengan penuh sayang, Hiang-hiang menarik tangan Seng ayah Adalah Wan Chi tampak tak menghiraukan pada semua orang Ia hanya asyik bercakap-cakap dengan Hai Tong Melihat ia, keho girang hatinya Dihampirinya Hiang-hiang Katanya, orang yang dikasihi cicimu telah datang kemari Dia tentu dapat menyuruhnya pulang Hi, mengapa selama ini Cici tak pernah mengomong padaku? Ah, Cici sungguh suka simpan rahasia sendiri Kata Hiang-hiang Sembari menghampiri Wan Chi dan mengawasi dengan seksama Bok Chulun pun kesima dan ikut juga menghampiri Wan Chi sudah pernah berjumpa dengan Bok Chulun Maka buru-buru ia memberi hormat Tapi demi melihat kecantikan yang luar biasa dari Hiang-hiang Ia tertesona tak dapat mengucap apa-apa Tersenyum Hiang-hiang kepada Kehlok Katanya, tolong katakan pada To'ako ini Kita merasa gembira dengan kedatangannya Mintalah padanya supaya ikut mencari Cici Maka sesudah memberi hormat Berkatalah Kehlok Mengapa Li To'ako juga datang kemari? Selebar muka Wan Chi menjadi merah Dengan menahan rasa geli Ia memandang Hei Tong sambil bersenyum Maksudnya Minta agar anak muda itu menjelaskan Cong To'cu, ia adalah murid dari Liok Sepahku Kata Hei Tong segera Ku tahu Sudah beberapa kali kami saling berjumpa Jawab Kehlok terus menghadap Wan Chi lagi Katanya, sungguh kebetulan sekali Hari ini Li To'ako datang kemari Cong To'cu, kau ini bagaimana? Ia adalah Sumo Aiku Selah Hei Tong Apa Kehlok kaget seperti orang disengat kalah? Ya, ia memang gemar mengenakan pakaian lelaki Hei Tong menegaskan Ketika Kehlok mengawasi Wan Chi dengan tajam Sepasang alis pemuda itu melengkung bagus Pipinya semu dadu Sedikit pun tak mirip dengan wajah orang laki-laki Benar beberapa kali dirinya sudah berhadapan dengan nona itu Tapi karena hatinya diliputi purbasangka yang bukan-bukan tentang perhubungannya dengan Ceng Tong Tak sekali juga dia mengawasinya dengan jelas Saat itu Tan Kehlok termanggu-manggu seperti orang yang kehilangan semangat Kepalanya berdenyut-denyut Penuh sesak dengan pelbagai pikiran Ah, kiranya dia ini seorang siocya Jadi segala purbasangkaku kepada Ceng Tong selama ini Tidak benar Ia menyuruh aku bertanya pada Liok Locian Pua Tapi aku tak melakukannya Kepergiannya kali ini Bukankah disebabkan karena diriku? Adiknya begitu mencinta padaku Ah, aku harus berbuat bagaimana melihat sikap Kehlok tiba-tiba berubah seperti orang yang kehilangan semangat itu Orang-orang sama heran Dan mana Cici Ceng Tong sekarang? Aku ada urusan Penting sekali untuknya Tiba-tiba Wan Chi Memecah kesunyian Tau kalau Wan Chi seorang siocya Neluting segera menarik tangannya Sebagai seorang wanita yang sudah bersuami Tahulah ia bagaimana adanya perhubungan Nona itu dengan Haitong Ini ditilik dari sikapnya kepada Haitong Dan bagaimana dengan tak menghiraukan jarak yang sedemikian jauh Nona itu datang juga mencari si pemuda Haitong tergila-gila pada dirinya Seorang yang sudah bersuami Kalau kini ada seorang Nona yang cantik kerupawan serta mencintainya Bukankah akan dapat menggantikan kekosongan hati pemuda itu? Tapi menilik sikapnya, Haitong agak dingin Adik Ceng Tong entah kemana perginya Kita sedang mencarinya Apakah benar Muai Muai ada urusan penting padanya? Tanya Luping pada Wan Chi Apakah ia pergi seorang diri? Tanya si gadis Ehem, ya Lebih-lebih karena ia sedang dalam keadaan sakit Kata Luping Ke arah mana ia pergi itu menegas Wan Chi Bermula, menurut keterangan pengawal Ke arah timur laut Selanjutnya, entah kemana Celaka, celaka seru Wan Chi Sembari banting-banting kaki Melihat itu, semua orang buru-buru menanyakan sebabnya Kuantong Sembo akan mencari balas pada Cui Iwisam Mungkin kalian di sini sudah mengetahui Di tengah jalan, aku berpapasan dengan mereka dan telah mempermainkannya Kini mereka sedang mengejar aku Kalau Cici Ceng Tong menuju ke timur laut Pasti akan kesamplokan dengan mereka menerangkan Wan Chi Kiranya dalam perjalanan Wan Chi selama ini Ketika di gereja pos yang si ia dapatkan Haetong menjadi huwasyu Ia menangis terseduh-seduh terus lari keluar Haetong tetap bersikap dingin Setelah meninggalkan sepucuk surat kepada Tan Kehlok dan kawan-kawan Tanpa menghiraukan lagi kepada Wan Chi Haetong terus pergi dari gereja untuk memungut derma Adat Wan Chi, memang aneh Makin Haetong bersikap dingin, makin ia ngotot Kembali ke kota Bengcin Ia mencari akal bagaimana agar pemuda itu merobah pendiriannya Tapi ternyata Haetong sudah pergi dari gereja Apa boleh buat? Wan Chi akan cari rombongan Hang Hwa-Hwa dulu baru nanti menjalankan siasatnya Pada setiap perumah penginapan, nona itu selalu mencari keterangan kalau-kalau rombongan Tan Kehlok menginap di situ Tapi kesemuanya itu sia-sia saja, karena rombongan Hang Hwa-Hwa itu sudah pergi Sebaliknya, ia bertemu dengan Feng Edlui, Ku Kim Piao dan Ha Fap Tai di sebuah hotel Malam itu ia berhasil mencari dengar pembicaraan mereka Yang mengatakan akan pergi ke daerah Hwa untuk mencari balas pada Hwa Chintou Wan Chi sangat benci kepada ketiga orang itu Sebab merekalah yang telah menganiaya Haetong Hendak ia memperolok-olokannya mereka dulu Ia membeli sebungkus besar pah tau, semacam ramuan urus-urus Lalu dimasaknya pah tau itu, setelah itu ia mengunjungi rumah penginapannya Edlui bertiga Ketika dilihatnya Edlui bertiga keluar berjalan-jalan Ia segera masuk ke dalam kamar mereka dan mengisi porong arak mereka dengan air pah tau Kembali ke dalam kamarnya, ketiga orang itu terus menenggak porong Benar rasanya agak aneh, tapi dikiranya barang kali tehnya yang berkuali teit kasar Jadi tidak curiga Apa-apa Sampai tengah malam, perut mereka terasa sakit seperti dipuntir Buru-buru mereka pergi ke kakus Dan anehnya rasa sakit itu terus menerus memaksa mereka mengunjungi kamar nomor seratus itu Yang satu datang, satunya pergi, silih berganti Tubuh mereka dirasakan lemas, karena terus-terusan murus Sampai keesokan harinya, belum juga berhenti murusnya Sehingga betul-betul lemah lumelai mereka itu Sampai hendak keluar di jalan besar pun, rasanya tak kuat lagi Edlui suruh kuasa hotel datang untuk didamperat Karena menyediakan barang makanan yang kurang bersih, hingga merusak perut mereka Si kuasa menjadi ketakutan dan buru-buru undang Sinshe Tak tahu Sinshe itu, kalau mereka dicecoki Wanci, maka Sinshe itu lalu membuka resep perut masuk angin Resep itu dibelikan obat oleh si kuasa dan disuruhnya pelayan memasak Wanci mengintip dari pintu belakang hotel Bagaimana Edlui bertiga mondar-mandir bergiliran ke WC setengah malaman itu Hal mana telah membuatnya geli terpingkal-pingkal Ketika pelayan yang memasak obat itu sedang keluar sebentar Kembali nona Jail itu menyelingap masuk Membuka tutup poci pemasak obat dan menaruhkan bubukan pahtau ke dalamnya Pada pikiran Edlui dan kedua kawannya itu Begitu minum obat, tentu akan sembuh Tapi siapa tahu, bukannya berhenti Sebaliknya malah mangsur-mangsur lagi lebih hebat Ketelanjur sudah membuat permainan Wanci tak mau kepalang tangguh Tengah malam ia mencuri masuk ke dalam sebuah rumah obat yang terdekat Pada setiap laci obat ia mengambil sejemput obat Tak peduli ramuan jamu panas, dingin atau apa saja Kembali ke semuanya itu Ia masukkan ke dalam poci pemasak obat untuk Edlui itu Keesokan harinya, kembali pelayan memanasi obat dan menyuguhkannya kepada si sakit Begitu obat diminum, maka terjadilah revolusi hebat dalam perut Ketiga kuantong semu itu seperti dijuing-juing isi perutnya Badannya serasa digebuki, dibakar dan direndam es masih untung Ketiga jago dari kuantong itu mempunyai latihan ilmu silat yang teguh Sehingga mereka dapat bertahan, tidak sampai ketelanjur pulang rumah kakek moyangnya Edlui banyak sekali makan asam garam Tahu dia tentu ada apa-apa yang kurang beres Dia curiga jangan-jangan hotel itu sarang kaum penjagal Dimana biasanya si pemilik menganiaya tetamu untuk merampas harta bendanya Dia larang kedua sutenya, jangan minum obat itu lagi Dan benar juga, keadaan mereka menjadi baikan Kim Piau segera menentang Kongjah untuk membunuh si pemilik hotel Edlui buru-buru menjegahnya, Lao Ji, jangan gegabah Tunggu lagi sampai sehari, sampai kekuatan kita sudah pulih Siapa tahu, si pemilik biara jagoan Kalau sekarang kita turun tangan, mungkin akan mengalami kerugian Kim Piau terpaksa bersabar Sorenya, pelayan mengantar sepucuk surat Pada sampulnya tertulis, diterimakan pada kuantong Semko Buru-buru Edlui menanyakannya Siapa yang mengantarnya? Seorang anak kecil, entah siapa yang menyuruhnya Sahut si pelayan Membaca surat itu, Edlui seperti terbakar jenggotnya Kim Piau dan Hafaptai buru-buru menyambutinya Surat itu ditulis rapih dan berbunyi SBB Cui Iwi Siam, pahlawan kaum wanita masa jerih 1086 Padamu, tiga buah kantong rumput Untuk sedikit pengajaran, ku beri cep copah tau Kalau masih belum kapok, lebih berat lagi hukumannya Tulisannya indah layak digerakan tangan wanita Kim Piau meremas-remas hancur surat itu Serunya, kurang ajar Justeru kita akan mencarinya Dia sudah berada di sini Kebetulan ketiga orang itu tak berani menginap terus di situ Lalu pindah ke lain hotel Setelah mengasuh dua hari Kesehatannya pulih kembali Mereka segera mencari ke seluruh tempat dalam kota Bengcin Namun tak dapat berjumpa dengan Cui Iwi Siam Pada ketika itu, Wan Chi pun sudah dapat mengetahui Bagaimana Jun HWA memberi laporan pada rombongan Hang HWA-HWA Tentang kematian yang menyedihkan dari Macin di tangan Ciaw Cung itu Dan bagaimana rombongan Hang HWA-HWA itu Mengundang lagi kepada Haitong untuk diajak ikut ke daerah HWA Pikir Wan Chi kalau Toh Haitong sudah mengikut mereka Tak perlu kiranya ia meladeni rombongan itului itu lagi Begitulah ia lalu menyusul Sementara itu, karena tak berhasil mendapatkan Cui Iwi Sam Kuantong Sam mau berpendapat Tentunya Nona itu sudah kembali ke daerah HWA lagi Begitulah mereka siang malam menyusul ke daerah HWA Di perbatasan Kamsiok, jejak mereka dapat dibawa oleh Wan Chi Juga ditelui curiga Hendak dia mengamat-amati Nona itu dengan saksama Tapi si Nona sudah keburu menghilang Besok paginya, habis daerah pagi, ketiga Sam mau itu akan meneruskan perjalanannya Sekonyong-konyong dari luar menerobos masuk belasan orang Ada yang memikul pikulan Ada yang menenteng barang Kata mereka, mau mengantarkan barang-barang pesanan Cuan Ting Ketika memeriksa, itului dapatkan orang-orang itu sama membawa sejumlah besar sayur mayur, ayam dan itik, telur itik serta telur ayam Ada lagi seekor lembu yang telah disembelih dan seekor babi Untuk apa barang-barang ini, bentak itului Orang yang memikul babi menyahut Ada seorang Cuan besar Sip Ting yang memesan kami membawa barang-barang ini Inilah Cuan Ting menyahuti si pelayan Karena itu serintak orang-orang meletakkan barang-barangnya Kemudian menunggu pembayarannya Ngaco, siapa yang pesan setian banyak sekali barang ini, bentak kim piaw Suasana menjadi gaduh Orang-orang itu tak mau mengerti dengan jawaban kim piaw Siapa sebaliknya menjadi marah Selagi begitu, tiba-tiba dari arah luar Kedengaran berisik orang yang membawa masuk tiga buah peti mati Dan masih ada lagi seorang buco, menteri kesehatan Yang bertugas untuk memeriksa orang mati Dia membawa kertas, gamping dan alat-alat periksa orang mati Katanya, di mana orangnya yang mati itu kuasa hotel keluar Marah-marah dan mendam peratnya Kau lihat setan di siang hari barangkali Perlu apa peti mati kau bawa kemari Bukankah di hotel ini ada orang yang meninggal balas bertanya si buco itu Kuasa hotel cepat-cepat tayun tangannya untuk menampar mulut si buco Siapa buru-buru menyikir ke samping saya berkata Di sini bukankah terang ada tiga orang yang mampus Seorang shiting, seorang shiku dan seorang lagi orang mongosihap rambut Kim Piau tegak berdiri, saking marahnya Maju setindak, dia ayunkan tangannya ke arah dari si buco Buco itu tidak dapat menahan gaplokan seorang ahli selat sebagai Kim Piau Seketika itu separoh mukanya menjadi benjol, mulutnya mengeluarkan darah Tiga biji giginya rompal Kepalanya serasa berkunang-kunang dan robohlah dia tak sadarkan diri Tepat pada saat itu, di luar terdengar suara bebunyian yang melakukan nyanyian kematian Seseorang masuk dengan membawa sepasang lian, panji Sekalipun dadahetlui dirasakan hampir meledak Namun tahu juga dia bahwa kesemuanya itu adalah perbuatan musuhnya Dengan tertawa keras-keras, dia buka lian itu Di sebelah atas lian itu bertuliskan Tiga ekor jauh pau, kantong rumput, pulang ke ahrat Di bawahnya ada tulisan, kuantong liukmo dari wicuan Sedang di sebelah atas lagi ada tulisan kecil berbunyi Itlui, Kim Piau, Hafaptai bertiga saudara meninggal Pada ujung bawah di pinggir lian itu tertulis si pengirimnya Dari saudara-saudara yang berduka cita Tiawo Bun Ki, Giam Sekui dan Giam Seciang Ada lagi selarik tulisan di bawahnya Berbunyi, banyak sekali membuat perbuatan tidak baik Hafaptai robek-robek lian itu Kemudian mencengkeram batang leher anak yang membawanya Dan tanya dengan dengis Siapa yang suruh kau antar ini anak itu kesakitan Menangis Raya menjawab Seorang kongcu muda memberi aku uang Dan mengatakan dia mempunyai tiga orang kawan Yang meninggal di hotel sini Maka suruh aku antarkan sepasang lian ini kemari Kini taulah Hafaptai Bahwa ada orang sengaja men gila mempermainkan mereka Sekali ia gentak, anak itu terlempar Jatuh beberapa tindak lalu menangis menggerung-gerung Juga ketika Yed Lui menanyakan orang-orang itu Mereka menjawab serupa Disuruh oleh seorang kongcu Segera Yed Lui menyambar senjatanya terus berseru keras Lekas kejar dia bertiga Mereka segera menobros keluar mencari ke segala pelok sok Tapi tak menemukan bayangan apa-apa Karena siang-siang wanci sudah berjalan jauh Ayo, kita kejar terus Kita, bekuk budak hina itu dan cukur kelimis kepalanya Baru kita puas seru Yed Lui Masih ketiga orang itu menduga bahwa Kesemuanya itu cengtong yang melakukan Sedang orang-orang yang membawa peti mati Menggotong babi dan lembu itu menunggu sampai setengah hari Tapi tetap tak kelihatan Yed Lui kembali Dengan menyumpai panjang pendek Terpaksa mereka membawa kembali barang-barangnya Dengan semangat yang berkobar-kobar Yed Lui bertiga mati-matian mempercepat pengejarannya Hari itu sampailah mereka ke kota Kongciu dan menginap di Hotel Slei Tengah malam, tiba-tiba di belakang hotel terbit kebakaran Ketiganya buru-buru mendatangi Ternyata yang terbakar, hanyalah sebuah tumpukan rumput kering Agaknya ada orang yang sengaja membakarnya Sebagai seorang kangowulung, tersadarlah Yed Lui Lao Ji, Lao Su, lekas kembali ke kamar serunya Betul juga dugaan Yed Lui Tiga buntalan mereka telah lenyap Sebagai gantinya di situ terdapat tiga rentetan kertas gincoa Kertas perak untuk orang mati Yed Lui cepat loncat ke atas rumah Tapi tampak bayangan apa-apa Kalau berani, harus secara terang-terangan Jangan menggelap melakukan hal-hal yang licik Kim Piau gebrak 1090 Gebrak meja sambil maki-maki Kalau begini, besuk kita tak dapat membayar uang persuaan hotel Kata Yed Lui Kalau tidak cepat kita bekuk bangsat itu Sungguh bisa muntah darah kita nanti Kata Kim Piau Benar, Lao Ji, Lao Su, kalian punya daya apa? Tanya Yed Lui Semmo itu berkepandayan tinggi Tapi tidak demikian dengan otaknya Hampir setengah harian mereka mencari akal Akhirnya baru dapat Caranya yakni Malam itu mereka saling bergilir menjaga Tau Yed Lui bahwa care begitu itu Bukan care yang tepat Tapi dia pun cukup mengetahui Tiga orang tukang kulit Tak nanti dapat berubah menjadi seorang cukat liang Ya, apa boleh buat Besok bagaimana kita bayar uang persuaan Tanya Hafatai Kita sekarang bekerja Atau besok pagi-pagi kita lari saja Rasanya kita perlu banyak sekali uang Baikku keluar mencari saja Kata Kim Piau Dia loncat ke atas wuungan Mengawasi ke seluruh pelosok Dilihatnya sebuah gedung yang besar dan tinggi Kesanalah dia terus pergi untuk mengambil dekal Di atas atap salah sebuah kamar gedung itu Dia mendekam untuk mengintip ke bawah Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara bergerompiangan Sebuah genteng jatuh ke bawah Dan ada seorang berteriak keras-keras Tangkap pencuri Tangkap pencuri Kim Piau kaget Tapi mengandal pada ilmu selatnya Dia tak mau menghiraukan Malah terus loncat ke dalam Ternyata di bawah situ Ada beberapa pelayan dan pekerja tengah berjudi Di atas meja terletak beberapa ratus uang tembaga Melihat ada orang muncul di situ Mereka segera berteriak-teriak dengan ketakutan Kim Piau hendak pergi Tapi di luar suara orang kedengaran berisik Dan obor-obor pun sangat terangnya Belasan orang dengan membawa golok dan pentung Menghampiri Buru-buru Kim Piau lolos dari jendela Terus loncat ke atas rumah Tapi tiba-tiba belakang kepalanya terasa disamber rangin keras Cepat dia berputar menghantamkan senjatanya ke belakang Rak, sebuah batu kecil yang melayang ke arahnya Terpukul jatuh Dan secepat kilat Dia loncat ke arah dari mana benda itu dilepaskan Terus menusuk Di antara cahaya remang-remang tampak seorang berpakaian hitam berada di situ Gerakannya sangat lincah Sudah setian hari Kim Piau dirong-gerong tanpa dapat menemukan orangnya Kini dia betul-betul mau tumpahkan semua kemarahannya Serangan yang pertama luput Ia segera susuli lagi tiga tusukan beruntun Yang diarah adalah jalan-jalan darah yang berbahaya Permainan pedang dari orang itu cukup hebat Tapi serangan Kim Piau dengan kongjahnya itu Lebih hebat lagi Lewat beberapa jurus Orang itu sampokan pedangnya Terus lari Kim Piau coba mengejar Tapi sekonyong-konyong orang itu membalikan badan Semelarik kibaskan tangannya Serentetan suara mendesing dan mengancam Kim Piau Siapa buru-buru berjumpalip tan dari atas wuungan Dengan demikian Terhindarlah dia dari serangan orang tersebut Yang ternyata wanci adanya Sementara itu terdengar suara riuh bersih ketika Kim Piau loncat ke bawah Itulah orang-orang dalam rumah yang coba hendak menangkap penjahat Cepat Kim Piau loncat lagi ke atas rumah hendak mengejar Tapi orang tadi sudah tak kelihatan bayangannya Kembali ke hotel dengan wajah yang penasaran dan tangan hampa Itulwi dan Hafatai menanyainya Kim Piau tuturkan pertempurannya dengan orang yang tak dikenal tadi Kalau tahu begitu, sebaiknya aku ikut pergi Kita berdua rasanya tentu dapat membekuknya Kata Hafatai Ah, sudah lah Mari kita lekas-lekas angkat kaki saja Jangan tunggu sampai terang tanah Usulit Lui Tengah mereka siap akan berangkat Tiba-tiba pintu terdengar deketok orang Ketiganya saling berpandangan Hafatai membuka pintu Ternyata yang datang adalah kuasa hotel Dengan membawa tatakan lilin Katanya, modal kami kecil Kalau hendak berangkat harap cuon-cuon bayar dulu Kiranya, kuasa itu telah dibangunkan dari tidurnya oleh seorang yang tak dikenal Yang mengatakan bahwa ketiga orang itu tidak punya uang dan sengaja akan melarikan diri Ketika dia bangun, orang itu sudah lenyap Untuk membuktikan kebenarannya, dia datang juga ke situ Dan ternyata memang betul Lui bertiga berkemas-kemas akan menggeloyor pergi Kita sedang keputusan uang Tolong kau pinjami dulu 100 cil terak Kata Kim Piau Sembari lolos senjata dan memaksa kuasa itu untuk mengambil uang Dengan muka asam, terpaksa kuasa itu akan berlalu Tiba-tiba dari arah luar terdengar ramai dua orang berteriak Jangan kasih si penjahat kabur ketika Itlui menjenguk ke pintu besar Ternyata di luar tampak banyak sekali-sekali teng dan obor Orangnya Berjumlah tak kurang dari ratusan Tangkap penjahat demikian orang-orang itu berteriak Itlui geraki senjatanya dan ajak kedua kawannya naik ke atas rumah Tapi Kim Piau tidak lupa hantam putus kunci meja uang Dan mengambil serang kumparak hancur Terus ikut sang to aku Kawanan polisi desa itu sudah tentu tak berani mengejar Apalagi memang tak dapat loncat ke atas rumah Maka dengan leluasa Itlui bertiga dapat melarikan diri Kira-kira lima li jauhnya Mereka kendorkan larinya Bahwa tengah malam Kuasa hotel menagih rekening Sekian banyak sekali hamba polisi datang akan menangkap itu Tentu ada orang yang menggerakannya Lawan berkelahi Kim Piau itu Adalah seorang pemuda bangsa Han Bukan seorang gadis UI Jadi terang kalau musluh mempunyai kawan yang membantunya Demikian dugaan ketiga kuantong Semmo itu Oleh karenanya Mereka tak berani berlaku apa Tiap malam mereka bergiliran menjaga Demikian pada hari itu Mereka sampai di kota Kakokuan Itlui peringatkan kedua saudaranya Bahwa kini mereka sudah memasuki daerah perbatasan musuh Harus hati-hati Malam itu Giliran Hafatai yang jaga Dia agak merasa berdebar-debar Tiba-tiba di belakang rumah ada dua batu kecil Ditimpukan ke tanah Tau dia kalau itu kebiasaan orang berjalan malam untuk menanyakan jalan Dengan pasang kuping betul-betul Pelan-pelan dibukanya daun jendela Terus menyelingap ke belakang untuk menangkap penyatron itu Tapi ditunggu-tunggu sampai sekian lama Tak ada sebuah bayang ampun yang loncat turun Sebaliknya, pada saat itu terdengar Kim Piau menjerit nyaring titik Selaka, aku terjebak siasat musuh pancing harimau Tinggalkan gunung Pikir Hafatai terus balik ke kamarnya Di situ tampak Kim Piau dan Itlui sembari pegang Yilin lari keluar kamar dengan nafas memburu Hafatai menerangi ke dalam kamar dari jendela Apa yang tampak di situ, sangat membelalakan matanya Ternyata lantai kamar, tempat tidur dan meja, semua penuh dengan ular dan katak Berseliweran kemana-mana Di mulut jendela, ada dua buah keranyang Yang tidak bisa tidak Tentu ditaruhkan oleh musuh yang tak kelihatan itu Tentu ini ada akalnya budak hina itu Yang mengirimkan segala rupa binatang berbisa ini Itlui memaki-maki Memang untuk melampiaskan kemangkalan hatinya Karena Hetong yang tak mengacuhkan dirinya Wan Chi tuangkan isi perutnya pada Sammo tersebut Sepanjang perjalanannya tak putus-putusnya Ia mencari akal untuk menggoda ketiga orang itu Ular dan katak-katak itu Sengaja ia mengongkosi anak-anak untuk mencarinya Kuantong Sammo itu sedikit pun tak menyangka Bahwa mereka dipitenah terus-menerus selama itu Karena seorang nona nakal yang ditolak cintanya Tengah menghibur diri Tetapi mereka menduga Bahwa kesemuanya itu adalah perbuatan Sejak itu, malam hari mereka tak berani keluar Juga tidak mau menginap di hotel Lebih suka nginap di rumah orang atau kelenteng Juga di pihak Wan Chi Ia merasa kalau terang-terangan bertempur Tentu tidak menang Karenanya, ia pun hanya menggodanya secara menggelap Demikianlah dengan care itu Keempat orang itu menuju ke daerah HWE Selesai mendengar penuturan Wan Chi Tak putus-putusnya semua orang menekan perut karena geli Tapi di samping itu Mereka pun menaruh kekhawatiran akan keselamatan cengtong Tidak boleh ajal lagi Segera aku menyusulnya Kata kehlok Ya, ketiga iblis itu bukan jago sembarangan Kalau ada beberapa orang yang pergi Lebih baik Cong Tocu boleh berangkat dulu Dan kemudian nonali Tapi kalau seorang diri kurang baik Harap Iesit Sute mengawaninya Aku suami istri Rombongan yang ketiga Suko, Suso dan lain-lain saudara tetap disini mengawasi Tio Chiao Chong Kata Tian Hong Tan Kehlok setuju Terus ke perak kudanya Hiang-hiang ikut dengan naik kuda bulu merah Sesaat kemudian Hai Tong dan Wan Chi menyusul Paling belakang Tian Hong bersama istrinya Ketika Bun Tai Lei habis mengantar dan akan balik ke kubunya Tiba-tiba di ujung kubu kelihatan berkelebat sesosok bayangan Siapa dia membentak Tapi bayangan itu sudah jauh Gerakan yang luar biasa sebatnya Berbeda dengan serdadu biasa Karena curiga Bun Tai Lei mengejar Di antara rombongan anak tentara UI Orang itu menyelinap terus menghilang Apa boleh buat Bun Tai Lei terpaksa balik Tiba di kubu Sudah ada dua orang serdadu UI Melapor pada Bok Chulun Bahwa Horta telah dibawa lari orang Empat orang penjaganya Dibunuh Bok Chulun terkejut Diajaknya Bun Tai Lei memeriksa Benar juga keempat Penjaga tempat tawanan itu Terkapar dengan dada terbelah Nelping yang tajam Penglihatannya segera menghampiri Kesudut kubu dan mencabut Sebilah badi-badi yang menancap di situ Pada badi-badi itu Terikat secari kertas merah Bertulisan Komandan Gilim Kun Tio Chiao Chong Datang mengunjungi Tan Chong Tochu Dari Hang Hwa 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 dan Pan 1096 Lui Chiu Bun Tai Lei Amarah Bun Tai Lei tak terkirakan Surat itu diremas-remas hancur Ketika Jun Hwa Minta akan melihatnya Surat itu sudah menjadi bubukan Berterbangan di tiup angin Melihat itu Bok Chulun bercekat dan kagum Pikirnya tempoh hari menyaksikan pertempuran Bu Tim To Tiang Kita sudah menganggapnya jago yang tiada tandingan di kolong langit Tapi ternyata Bun Suya ini Juga sedemikian hebatnya Bok Lung Hyong Maaf Tugas mengurung tentara Ceng akan ku serahkan padamu Kami akan menangkap bangsa Tsi Tio itu Kata Bun Tai Lei Bok Chulun tak bisa menjawab lain kecuali anggukan kepala Begitulah Bun Tai Lei kemudian lalu ajak Jun Hwa, Chi Yang Chin, Nel Ping dan Sim Hei berkuda Untuk menyusur jejak kaki kuda Ciaw Chong Kini kita tengok keadaan Ceng Tau Setelah mendapat kemenangan, hatinya malah merasa sayu Malam itu, ia tengah merenungkan segala sesuatu yang telah lampau Tiba-tiba didengarnya, di luar kemasana anak buah pasukan UI tengah bersukaria Menyanyi lagu percintaan Kembali hatinya berdenyuk keras Teringat bagaimana keras sikap ayah kandungnya sendiri kepadanya Ditambah pula orang yang dirindukan selama ini Ternyata kini menyintai adiknya Ah, rasanya dunia ini hampa baginya Pelan-pelan ia berbangkit, menulis sepucuk surat untuk ayahnya Dengan membawa pedang dan senjata rahasia Serta dua ekor burung elang pemberian suhunya Ia segera tuntun kudanya terus dikeperak ke arah timur laut Lebih baik ku ikut suhu Menurut jejak pengembaraan kedua orang tua itu di padang pasir Biarlah badanku ini terkubur di tengah gulun pasir Demikian pikirnya Sebenarnya berat juga penyakit yang dideritanya Namun karena dia mempunyai dasar latihan silat yang kokoh Dapat juga ia paksakan diri untuk naik kuda Demikianlah sepuluh hari sudah Ia berjalan di padang pasir Jarak dari Giyok Ongkun Tempat kediaman Tian San Siangeng Masih kira-kira seperjalanan empat lima hari lagi Karena keliwat capek Ceng Tong memasang kemah di tepi sebuah bukit pasir Malam itu hendak ia mengasur di situ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!